Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Jember Kita lanjutkan lagi sekarang Pembelajaran 3 Amati gambar berikut Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas Halaman sekolah terdapat pohon besar Setiap hari daunnya berguguran Penjaga sekolah Menyapunya setiap pagi Namun selalu ada daun gugur yang tersisa Jika banyak daun tersisa 50 lei Berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Ya Sisanya 50 Ya Banyak daun yang gugur Banyak daun yang tersapu Mungkin yang gugur ini ada 200 Yang tersapu hanya 150 Maka 200 kurang 150 tinggal 50 Coba menyelesaikan soal-soal berikut Gunakan bilangan sampai 1000 Wah ini ya Harus sampai 1000 Jangan cuma 100 Ya Kita gunakan sampai 1000 Banyak daun yang tersisa Jadi ini 2530 Berarti Eh jangan yang susah-susah dulu di awal-awal 2590 Maka yang sudah tersapu 2.500 Ya 2.590 Dikurangi 2.500 Tinggal 90 Ya Misalnya disini Pas 2.000 Ya Ini Berapa tinggal 90 Caranya 2.000 Ya Dikurangi 90 Ya 0 dikurangi 0 0 0 kurangi 9 Tidak bisa Pinjam Ya jadi 10 Karena dipinjam Enggak ada Pinjam depannya lagi Ini tinggal 1 Dan ini karena sudah dipinjam Jadi 9 Ya 10 dikurangi 9 Adalah 1 9-nya turun 1-nya turun 191 Ya 3.500 3.500 Misalnya 3.500 Dikurangi 90 Eh dikurangi berapa Jadi 90 3.500 Menjadi 90 Dikurangi berapa 0 0 kurangi 9 Tidak bisa Pinjam 1 Ini tinggal 4 Ini jadi 10 Ya 10 kurangi 9 Adalah 1 4-nya turun 3-nya turun 3.410 Ya Sekarang Ini 3.231 Wah Angkanya tidak enak Dikurangi 3.000 Dikurangi 90 3.231 Dikurangi 90 0 kurangi 1 Adalah 1 Eh 1 kurangi 0 Adalah 1 3 kurangi 9 Tidak bisa Pinjam 1 Ini jadi 13 13 kurangi 9 Adalah 4 Ya 1-nya turun 3-nya turun 3-1 4-1 Ya Ini misalnya 1.565 Ya bagaimana 1.565 Dikurangi 90 5 Dikurangi 0 Adalah 5 6 kurangi 9 Tidak bisa Pinjam 1 Ini tinggal 4 Ini jadi 16 16 kurangi 9 Adalah 7 4-nya turun 1-nya turun 1-4 7-5 Nah Seperti itu ya Ayo mengamati Bisakah kamu menggunakan cerita di atas Dengan banyaknya Dan yang tersisa Yang berbeda Ya Oke Tersisanya adalah 45 Ya Banyak daun pertama Berapa 25 90 25 90 Ini Dikurangi berapa ini 25 90 Dikurangi 45 Nah 0 dikurangi 5 Tidak bisa Pinjam 1 Tinggal 5 Eh kok tinggal 5 Tinggal 8 Ya Disini jadi 10 10 kurangi 5 Adalah 5 8 kurangi 4 Adalah 4 Ini 5-nya turun 2-nya turun 2-5 4-5 Misalnya Tinggal 30 Ya Yang mudah aja 1030 1030 Ya dikurangi 1000 Ya kalau mau yang mudah Seperti itu triknya ya Misalnya 4231 Ini kok tinggal Tinggal 50 Nah bagaimana Ya Yang 4231 Dikurangi Dikurangi 50 Ya 1 dikurangi 0 0 3 dikurangi 5 Tidak bisa pinjam Menjadi 13 13 kurangi 5 Adalah 8 Satunya turun 4-nya turun Dikurangi 4 1 80 Satu lagi ya Misalnya Tinggal 100 Yang mudah saja ya Ini sebenarnya Awalnya 5000 Berarti 4900 Ya Jadi kalau dikurangkan Tinggal 100 Bacalah wacana berikut Dalam hati Kegiatan saat Jam istirahat Hari ini Udara sangat cerah Pada saat jam istirahat Anak-anak semua Berada di luar keras Mereka bermain Dan berbincang-bincang Sebagai anak Ada yang Jajan di kantin Nah Ini ikut membersihkan ya Dayu dan teman-teman Juga berada di luar kelas Mereka Melihat daun berserakan Di halaman Mereka memunguti Daun Sambil berbincang Daun-daun tersebut Dimasukkan ke dalam Tong sampah Mereka memasukkan Ke tong sampah Organik Sampah daun Dapat diolah Menjadi pupuk Wah Ya Jadi Jadi bermanfaat Dayu Senang melihat Halaman bersih kembali Semua warga sekolah Sebaiknya ikut Menjaga Kerapian Dan keindahan Mereka Dapat berbuat Sesuai kemampuannya Nah ini penting Ya Sesuai kemampuan Amati kegiatan Amati teks kegiatan Saat jam istirahat Temukan kalimat Yang menunjukkan Masalah Ya Yang menunjukkan Masalah Nah ini Mereka Mereka melihat Daun berserakan Di halaman Ini adalah Masalah yang Saya kotak Ya Masalah yang Di kotak Ya Temukan kalimat Yang bermasalah Yang saya kotak Tadi Temukan kalimat Yang menunjukkan Penyelesaian masalah Ya Yang menunjukkan Penyelesaian masalah Akan saya kasih Warna biru Ya Nah ini Mereka memungkuti Daun Sambil berbincang Ya Memungkuti Daun Sambil berbincang Yang saya kasih Warna biru Jawab Pertanyaan-pertanyaan Berikut Secara lisan Sebutkan kalimat Yang menunjukkan Masalah Yang menunjukkan Masalah adalah Mereka melihat Daun berserakan Di halaman Ya Mereka Melihat Daun Berserakan Di halaman Sebutkan kalimat-kalimat Yang menunjukkan Penyelesaian masalah Ya Mereka memungkuti Daun Sambil berbincang Sambil Berbincang Ya Kalimat yang lain Ada masih Di bawahnya Daun-daun tersebut Dimasukkan Dalam Tong sampah Dimasukkan Dalam Tong sampah Saat memungkuti Daun Ya Dayu Kadang-kadang Jalan berlahan Sesekali Ia menghentakkan kaki Ia bergerak Kesamping Ke kanan Dan ke kiri Ia juga bergerak Maju Dan mundur Ya Sama seperti Gerakan orang menari Gerakan memungkut sampah Juga bisa jadikan Gerakan tari Ya Gerakan dayu Bisa dirangkai Menjadi sebuah Tarian sederhana Masih ingatkah kamu Dengan gerakan-gerakan Tari yang pernah Kamu pelajari Lakukan kegiatan berikut Sebutkan gerakan Tari yang sudah Kamu pelajari Ya Gerakan maju Mundur ya Pergerakan kembali Gerakan-gerakan tersebut Buatlah satu rangkaian Gerakan sederhana Ya Dibantu guru Ya Bisa menari-nari Di sekolah Sambil Membuang sampah Ya Berlatihlah bersama Teman-temanmu Lakukan berulang Sampai gerakan lancar Ya Dan kompak Coba menari Dengan diiringi Lagu daerahmu Ya Menari Di depan teman-teman Sekolahmu Gunakan pakaian tari yang indah Wah Keren ini Ya Bisa dilatih Beguru Kegiatan bersama orang tua Orang tua menceritakan Pengalaman Tentang kegiatan Yang biasa dilakukan Saat jam istirahat Di sekolah Sekarang Sekalian Yang ke Empat Bagaimana Wajah anak-anak Pada gambar Ya Wah Bahagia Sehatkah mereka Ya Mereka sehat Apakah anak-anak wajib Menjaga sekolahnya Agar bersih dan sehat Ya Ya Apa yang harus dilakukan Agar sekolah kita Selalu bersih dan Sehat menjaga kebersihannya Oke Bertanya Jawablah Bertanya Jawablah dengan teman di sebelahmu Bacalah dengan nyaring Ya Sekolah yang sehat Setiap anak Wajib menjaga kebersihan Dan kesehatan sekolah Apabila sekolah bersih Dan sehat Anak-anak pun Bermain dengan jariah Mereka akan selalu Bersemangat Belajar Akan tetapi Tidak semua sekolah Merupakan sekolah yang sehat Sekolah sebaiknya Memiliki kantin Ya Memiliki kantin Yang selalu bersih Tempat menjaga Tangan Sebaiknya tersedia Di beberapa tempat Tempat sampah Sebaiknya ada Di setiap sudut Ya Sekolah sebaiknya Memiliki halaman Tempat bermain Tolinat sekolah Sebaiknya bersih Dan wangi Sekolah sebaiknya Bersih dari Jentik nyamuk Dan asap rokok Sekolah sebaiknya Memiliki program Menjaga kesehatan Setiap barga sekolah Sebaiknya Memiliki kebiasaan Hidup sehat Mereka harus sering Mencuci tangan Dengan air mengalir Mereka harus rajin Berolah raga Mereka harus Menjaga kebersihan Di setiap Sudut sekolah Amati Tekst sekolah Yang sehat Garis bawah Kalimat yang menunjukkan Masalah Garis bawah Yang saran Yang menunjukkan Masalah Akan saya Garis bawah Pakai warna merah Ya Masalah ya Tidak semua Sekolah Merupakan Sekolah Yang sehat Yang menjadi Saran Akan saya kasih Warna hijau Saran ya Saran Saya kasih warna hijau Yang sebaiknya Sebaiknya tadi ya Pokoknya ada kata Sebaiknya itu saran Sebaiknya Ya kantin Sekolah selalu bersih Tempat cuci tangan Sebaiknya tersedira Di beberapa tempat Tempat sampah Sebaiknya ada Di setiap sudut Sekolah Sebaiknya memiliki Halaman tempat bermain Toilet sekolah Sebaiknya bersih Dan bangi Sekolah Sebaiknya bersih Dari jentik nyamuk Dan asap rokok Sekolah Sebaiknya memiliki Program menjaga Kesehatan Ya Setiap warga sekolah Sebaiknya memiliki Kebiasaan Hidup sehat Mereka harus Ya Karena harus ini juga saran Sering mencuci tangan Dengan air Mereka harus Rajin Berolahraga Mereka Harus Ikut Menjaga Kebersihan Setiap sudut sekolah Ya Kalimat saran Ditandai dengan kata Sebaiknya dan harus Di situ Bacalah kalimat tersebut Dengan nyaring Aku belajar Hidup sehat Ya Hidup sehat itu Tidak merokok Ya Hidup sehat Mencuci tangan Ya Ya Hidup sehat Membuang sampah Pada tempatnya Ya Ini Menghormat guru Ya Atau hormat pada guru Lebih lengkapnya Membuang sampah Di tempatnya Berolahraga Ya Ini juga Menghormati guru Dengan mencium tangannya Ya Saat Pulang atau Baru datang Ke sekolah Kemudian Nah Ini juga Hormat guru Terus kemudian Membuang sampah Sesuai dengan tempatnya Membuang sampah Sesuai dengan kelompoknya Sesuai Kelompoknya Ada organik Ada anorganik Ada plastik Ya Anorganik Oke Ini yang organik Ditaruh di tengah Ya Mungkin yang ini Ada plastik Ada kaca Ya Dibedakan Kan plastik Bisa didaruh ulang Organik Bisa Dijadikan Kompos Kalau kaca Kan tak bisa Amati lingkungan Atau kegiatan Kaca bisa juga Didaruh ulang Tapi lebih susah Amati lingkungan Atau kegiatan Di sekolahmu Ya Lakukan hal berikut Secara berkelompok Ya Pilihlah salah satu Bagian sekolah Yang menurut Kelompokmu Belum Mencerminkan Sekolah sehat Ya tulislah permasalahannya Dan saran-saran Kelompokmu Tulislah di selembar kertas Ini tugas Untuk dilakukan Secara berkelompok Tapi nunggu nanti Setelah pandemi selesai Masih corona Pandemi corona Seperti tidak bisa ini Masih Nah kita harus Belajar dari rumah Panjang Hasil diskusi Pajang hasil diskusi Kelompokmu Di papan pajangan Diskusikan kelompok Misalnya bagian Yang dilihat Misalnya kantin Ya kondisi saat ini Misalnya ya Sampah berserakan Kondisi seharusnya Kondisinya bersih Dari sampah Saran-saran Sebaiknya Di setiap sudut Diberi tempat sampah Dan Di tembok Diberi tulisan Ya Jagalah kebersihan Misalnya Ya Untuk kampanye ya Buang sampah Di tempatnya Ya Nama anggota kelompoknya Siapa saja Ditulis di sini Seperti itu ya Kamu memiliki Hak belajar Di lingkungan sekolah Yang sehat Diskusikan Dengan temanmu Kewajiban Dan hak Lingkungan sekolah Yang sehat Tuliskan Hasil diskusimu Pada tabel berikut ini Kewajiban Dan hak Lingkungan sekolah Yang sehat Haknya Taman Terawat Ya Wajib menjaga Kebersihan Taman Wajib Merawat Taman Ya Kelas yang bersih Ya Membersihkan Kelas Sesuai peket Ya Misalnya Lingkungan yang bersih Selain ini Bisa juga Membuang sampah Di tempatnya Ya Bukan hanya Petugas peket Yang lain juga Kelas yang nyaman Yang indah Dan nyaman Membuang sampah Di tempat sampah Ya Misalnya Kita Hak Di lingkungan Sekolah Yang sehat Itu Udara segar Udara segar Ini Kewajiban kita Itu adalah Ini Udara segar Sama dengan ini Ya Merawat Taman Ya Merawat Taman Atau Menyirami Taman Ya Jadi Udara Terutama Taman Di depan Kelas Itu kewajiban Kalian Untuk Menyiraminya Ya Terutama Yang di depan Kelas Agar Udara Sekarnya Bisa masuk Kelas Ya Terus Kemudian Kita Juga Berhak Untuk Yang berhubungan Kamar mandi Yang nyaman Yang Bersih Habis Buang air Harus Disiram Disiram Wajib Itu ya Agar 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 kamar Kamar mandi Bersih Dan Nyaman Oke Ayo Bercerita Amati Kewajiban Dan Yang harus Kamu tulis Pada tabel Ceritakan Pengalamanmu Melaksanakan Salah Satu Kewajiban Dan Apakah Kalian Kalau Buang air Kecil Disiram Dan Dipastikan Sampai Tidak Bau Lagi Ya Harus Kalau Tidak Dimulai Dari Diri Kita Sendiri Dimulai Dari Siapa Lagi Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Berikut Ini Gambar Cara Mengisi Waktu Luang Di Lingguan Sekolah Yang Sehat Ya Tunjukkan Salah Satu Kiatan Yang Paling Kamu Sukai Tuliskan Manfaatnya Ya Kalau Pak Ali Paling Suka Main Main Bola Ya Ya Badan Jadi Sehat Manfaatnya Badan Jadi Sehat Nama Kegiatan Bermain Sepak Bola Manfaatnya Banyak Teman Ya Karena Memang Itu Dimainkan Dengan Banyak Teman Bukan Permainan Individu Badan Sehat Ini Adalah Manfaat Manfaatnya Ya Jadi Lebih Semangat Lakukan Halal Berikut Ini Lihat Kembali Kegiatan Pilihan Sebelum Ini Sebutkan Bagian Tupu Mana Yang Bergerak Ya Kalau Main Sepak Bola Ya Bagian Tupu Yang Bergerak Itu Adalah Kaki Terutama Kaki Ya Apa Gunanya Gerakan Bagi Kesehatan Mu Ya Gunanya Ya Biar Kaki Menjadi Kuat Agar Otot Kaki Kuat Menjadi Kuat Ceritakan Manfaat Dari Kegiatan Tersebut Di Depan Kelas Ya Ya Ini Tadi Banyak Teman Ya Karena Memang Sepak Bola Dimainkan Banyak Orang Dimainkan Banyak Orang Atau Banyak Siswa Ya Badan Jadi Sehat Terasa Segar Habis Lari-Lari Itu Rasanya Enak Rasanya Oke Kegiatan Bersama Orang Tua Orang Tua Menceritakan Pengalamannya Tentang Permain Permainan Tradisional Di sekolahnya Dahulu Yang dapat Menyehatkan Badan Ya Misalnya Yang perempuan Mungkin Loncat Tali Dulu Kalau Sekarang Mungkin Tidak ada Bedanya Permainan Laki-laki Sama Perempuan Perempuan Mau Main Sepak Bola Sekarang Tapi Agak Ribet Ya Karena Memang Seragamnya Berbeda Jadi Memang Ini Lebih cocok Untuk Perempuan Yang Lompat Tali Ini Yang Ini Untuk Laki-laki Karena Memang Seragamnya Desainnya Juga Berbeda Untuk Kayak Gini Lebih Cocok Untuk Laki-laki Perempuan Cocok Juga Kalau Yang Ini Tapi Kalau Yang Sewak Bola Ini Kelihatannya Agak Ribet Kalau Perempuan Harus Main Keserimpet Orang Jawa Bilang Oke Sampai Disini Dulu Thank You Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh